Halo sobat mea, di video kali ini kita bakal membahas tentang gimana sih caranya teman-teman bisa membuat konsumen teman-teman lebih banyak repeat order gitu ya, atau meretargeting gitu ya. Kenapa sih kita perlu belajar retargeting? Karena seperti yang, mungkin teman-teman pernah belajar ya, pernah dengar juga ya, kalau ternyata biaya untuk mendapatkan konsumen baru itu 5 kali lebih besar daripada kalau misalnya kita menjaga konsumen lama gitu ya, artinya kalau teman-teman nih buat dapat konsumen baru gitu ya, katakanlah teman-teman kan perlu bayar iklan, teman-teman mungkin bikin live juga, ngasih giveaway, teman-teman promosi di sosial media gitu ya, katakanlah kalau misalnya per satu pembelian kita keluar budget Rp30.000 gitu ya, untuk konsumen baru. Nah, kalau buat menjaga konsumen lama ya, kita cukup keluar budget Rp6.000 gitu ya, hasilnya. Untungnya sama, tapi kan beda biaya pengeluarannya. Nah, maka dari itu sebenarnya kalau bisnisnya teman-teman mau settle, mau jangka panjang, mau enak, teman-teman perlu memastikan kalau penjualan repeat ordernya itu cukup tinggi gitu ya. Nah, gimana cara ngeliatnya nih, kalau misalnya teman-teman mau lihat, apakah repeat order teman-teman tinggi atau nggak? Sebenarnya di show-upnya juga disiapin gitu ya, di menu bisnis saya gitu ya, nah di menu bisnis saya nih, nah di situ bisa dilihat, selama data satu bulan gitu ya, data satu bulannya tuh banyak nggak sih orang yang belanja lagi? Jangan-jangan yang teman-teman belanja lagi tuh sedikit gitu loh, nah kita bisa lihat di situ gitu ya. Nah, teman-teman bisa lihat, nah yang idealnya berapa persen sih gitu ya? Idealnya mungkin teman-teman punya 20-30 persen orang-orang yang belanja lagi gitu ya. Nah, untuk membuat orang-orang belanja lagi gitu ya, gimana caranya gitu ya? Nah, caranya sebenarnya nggak susah, teman-teman bisa dengan cara memfollow up atau mengontak gitu ya orang-orang yang udah pernah beli gitu ya, udah pernah beli produknya ke teman-teman, artinya kan dia udah percaya nih. Nah, teman-teman tinggal kontak aja bilang, eh lo mau beli lagi nggak produk gue? Pasarnya begitu gitu ya, nah caranya gimana ya? Tentu saja di awal kita harus tahu dulu nih, siapa aja sih yang suka beli produknya teman-teman. Caranya gimana? Teman-teman ke Salon Shopee, terus ke pesanan, pesanan saya. Nah, di pesanan saya ini, kita bisa tarik data nih. Pertama, waktunya mau berapa lama? Saya bakal contohin, saya bakal tarik data pembelian selama bulan November ya, 1-30 November. Dan yang saya bakal beresik yang pilih adalah orang-orang yang udah pernah belanja. Artinya selesai di tanggal 1-30 November. Nah, di Shopee ini, kita ada pilihan klik export. Ketika export, Shopee bakal membuat laporannya. Jadi kayak pembeli teman-teman tuh siapa aja sih? Nomor teleponnya berapa? Misalnya, alamatnya di mana? Nah, di situ teman-teman bisa kontak untuk melakukan retargeting. Nah, selain itu, untuk memastikan retargeting juga, kita sempat bahas di video lain, ada caranya dengan cara teman-teman memberikan thank you card. Gitu ya, thank you card, ngasih tau ada diskon tambahan, ada diskon khusus, supaya orang tersebut mau beli lagi gitu ya, tujuannya adalah di situ. Jadi, ngasih tau supaya orang itu mau kontak kita. Gitu ya. Nah, ini kita masih nunggu ya, kita masih nunggu data dari Shopee ditarik. Nah, kalau udah, laporannya nanti bakal ada ini ya, ada logo merahnya ini, kita klik aja download. Nah, nanti keluar nih, data dari Shopee-nya. Gitu ya. Data dari Shopee-nya, nah keluar nih datanya. Nah, di sini kita bisa lihat semua pembeli yang sudah pernah belanja di toko teman-teman. Nah, dari sini ada beberapa indikator. Pertama ada nomor pesanan, Kemudian, kemudian di sini itu kita bisa ada nama produk, ya. Kemudian, dari sini ini kita juga bisa dapet data seperti, nah, nama dan nomor telepon. Gitu ya, nah, tapi yang perlu teman-teman ingat adalah nomor telepon ini bisa ditarik sama Shopee. Shopee kita kasih, kita bisa tarik itu cuma selama 1 bulan. Setelah 1 bulan, teman-teman nggak bisa tarik lagi nomor teleponnya. Artinya di bintang-bintangnya ini. Jadi, kita nggak bisa di-targeting. Nah, untuk cara di-targeting ada 2. Pertama, teman-teman bisa gunakan WA, teman-teman catat semua nomor pembeli tersebut, terus teman-teman kirim WA satu per satu, gitu ya. Atau kedua, teman-teman juga sebenarnya kita nyiapin 1 tools yang bakal ngebantu teman-teman untuk melakukan broadcast, yaitu dari Shopee Easy Tools. Tools yang kita kembangin sendiri, gitu ya. Nah, kalau dari Shopee Easy Tools, kita datanya bisa berdasarkan 2. Pertama, dari nama atau username, atau kedua, dari nomor pesanan. Jadi, teman-teman bisa pilih, mau dari username boleh, mau dari pesanan boleh, gitu ya. Kalau saya nyaranin enak mana, ya. Mungkin lebih enak username. Karena username itu, kita bisa nanti username ini kan orangnya, kalau ada yang 2 kelihatan nih. Nah, ini kita bisa di-remove duplikat, supaya memastikan orang cuma mendapat pesannya 1 kali aja sih. Jadi, itu adalah enaknya kalau kita menggunakan username. Nah, caranya gimana? Caranya teman-teman tinggal block aja. Misalnya, disini saya contoh, cuma 4 aja ya. Block aja. Nah, kemudian dari sini teman-teman buka fitur shop Easy Tools. Kemudian, teman-teman klik menu Auto Chat. Teman-teman pilih input data username. Teman-teman pilih ini. Nih, kan saya udah masukin 5 ya. Nah, terus teman-teman masukin juga isi pesannya mau seperti apa. Misalnya, saya bakal pilih seperti ini. Reka, thank you udah pernah belanja di toko kami. Kalau ada produk yang udah habis, boleh intip instalasi kita untuk dapet promo terbaru ya. Ini kurang lebih adalah yang mau saya buka. Buat gitu ya. Nah, buat mulainya, saya perlu buka chat Shopee. Buka chat Shopee, teman-teman tinggal klik aja menu buka chat Shopee-nya. Nanti tools ini yang bakal membantu untuk membukain chat-nya. Setelah itu, kita buka lagi Shopee-sit tools-nya. Terus kita pilih. Oh iya, auto chat-nya diulang. Username. Pilihan. Terus pesan. Nah, kemudian setelah itu teman-teman tinggal klik mulai chat aja. Nah, begitu pesan ini kita jalanin. Nah, fitur ini, fitur Shopee-sit tools ini yang bakal bekerja buat nge-inbox lewat Shopee. Orang-orang yang sudah pernah beli produknya, teman-teman. Nah, cara di-targeting ini teman-teman bisa lakukan mungkin misalnya per satu minggu sekali, per dua minggu sekali, jadi membuat user-user yang udah pernah belanja tuh buat ngingetin terus gitu teman-teman toko kita. Kita juga bisa kirim pesan misalnya kalau teman-teman punya produk baru atau mungkin teman-teman punya voucher diskon khusus yang nggak ditampilkan. Nah, ini kita bisa berikan untuk loyalty program gitu ya. Jadi bikin pembeli itu, oh tenang nih, beli lagi, beli lagi gitu loh buat beli terus produk tersebut di tokonya teman-teman. Oke, mungkin itu aja cara singkat buat melakukan retargeting gitu ya. Dengan teman-teman ngelakuin banyak retargeting ini, ini bakal gampang banget buat ngingetin perjualan online tokonya teman-teman. Oke, mungkin itu aja sekian. Sampai jumpa di video berikutnya.